Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Pak Putra Sampurna Salah seorang konglomerat besar di Indonesia Itu tahun 2005 Menggegerkan publik Indonesia Karena dia menjual Saham PT Sampurnanya Saham rokoknya itu kepada Philip Morris Salah satu perusahaan rokok terbesar Di dunia Padahal pada waktu itu Sampurna adalah Satu di antara tiga pemain besar Dalam bisnis rokok di Indonesia Selain jarum dan gudang garam Nah kenapa bisa dijual seperti itu Ya ada banyak alasan cerita-cerita di baliknya Ada cerita konspirasi bahwa Pak Putra Sampurna pada waktu itu ditodong Apa segala rupa cerita-cerita semacam itu Banyak bersuliuran Tetapi yang disampaikan kepada media adalah Bahwa Pak Sampurna merasa bahwa Perusahaan rokok di Indonesia semakin kesini Semakin dijebit karena ada regulasi ini itu Diiklankan supaya tidak merokok Dan lain sebagainya Dan karena itu dia pilih hengkang dari industri rokok itu Dan menyerahkannya kepada pihak lain yang mau menampungnya Dan kemudian beliau bisnis di dunia lain yang lebih ramah terhadap uangnya Nah bisnis apakah yang lebih ramah terhadap uangnya Tidak diketahui dengan pasti Tetapi kemudian ada selentingan bahwa Beliau membeli sebuah perusahaan judi terbesar di Asia Atau salah satu yang paling besar di Asia Namanya adalah Mansion 88 Yang kemudian juga beroperasi di seluruh dunia Termasuk juga beroperasi di Indonesia Walaupun pusatnya ada di Spanyol atau di wilayah yang sekitar situ Nah perusahaan judi inilah yang kemudian Merbak menjadi semakin kuat Menjadi semakin banyak Termasuk juga penyedia judi-judi online yang ada di Indonesia saat ini Begitulah kurang lebihnya Menurut pernyataan dari Pak Anton Medan Pak Anton Medan mengatakan bahwa Dia kenal sama penjudi-penjudi kelas kakap di Indonesia Termasuk siapa yang mengendalikan jaringan-jaringannya Dan dia menjadi sangat-sangat heran Ketika polisi mengatakan pada waktu itu bahwa Para polisi baru tahu bahwa Pemilik dari Mansion 88 Salah satu perusahaan judi terbesar di seluruh dunia Itu adalah milik orang Indonesia Yaitu Pak Putra Sampurna Ya tapi sampai sekarang Sampai video ini dibuat Kita tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Pertuduhan tadi itu adalah tuduhan sepihak Dalam arti Pak Putra Sampurna Sampai sekarang belum mengajukan klarifikasi Belum berkomentar Belum memantah Belum menyanggah Belum memberikan keterangan Seputar tudingan itu Jadi apakah beliau memang benar-benar Membeli sebuah perusahaan judi Yang dianggap menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Itu kita tidak mengetahuinya Dan Mansion 88 sampai sekarang juga tidak buka suara Karena apa? Karena memang sejak awal mereka mengatakan Bahwa mereka melindungi privasi Orang yang memegangnya Ataupun orang yang menjadi pelanggan mereka di sana Tapi kalau ini memang benar Kalau tudingan ini memang benar Maka alasan kenapa judi online di Indonesia Begitu susahnya diberantas Itu menjadi masuk akal Karena apa? Coba kita hitung baik-baik Pertama Mansion 88 itu adalah Sebuah perusahaan judi yang ada di luar negeri Walaupun dimiliki oleh orang Indonesia Karena ada di luar negeri Maka susah sekali untuk kita Bisa menahan Apa yang terjadi di sana Kan itu adalah perusahaan luar negeri Regulasinya luar negeri Kita tidak boleh ikut campur Dan tidak bisa ikut campur Pada perusahaan yang dimaksud itu Sehingga mereka beroperasi di mana-di mana-di mana Lewat jaringan internet Kemudian dipakai VPN Ya udah semuanya selesai gitu Gak usah masuk regulasi Indonesia Makanya susah gitu ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Judi online begitu susah diatasi Karena ternyata pemiliknya itu Atau bandar-bandarnya itu Adalah orang-orang yang super kaya Super tajir Dan dalam sejarahnya Tidak pernah ada orang yang super kaya Atau super tajir Itu bisa diseret ke pengadilan Itu gak ada ceritanya Kecuali di film Batman Nah karena itu Maka dengan dua alasan itu Menjadi sangat beralasan Sangat masuk akal Ketika judi di Indonesia itu Tidak bisa diberantas Khususnya judi online Tapi marilah kita lihat Tentang betapa sulitnya Judi online ini Bisa kita obrak-abrik Kita mulai dari kasus kemarin Yang sangat viral Dan menyita perhatian masyarakat Kasus Pak Ferdi Sambo Pak Ferdi Sambo itu Diduga telah menjadi backing Bagi judi online di seluruh Indonesia Dan karenanya Beliau mendapatkan upah Sekitar 20 sampai 30 triliun rupiah Setiap tahunnya Karena jasa untuk melindungi Judi online itu Begitu Nah Kasus judi online inilah Yang kemudian Konon katanya pula Ini membuat Pak Sambo itu Membunuh ajudannya Tetapi dalam rentetan pengadilan itu Dalam rangkaian pengadilan Yang sangat panjang itu Dan dikawal oleh Netizen Indonesia Yang dikatakan sebagai netizen Paling barbar sedunia itu Ternyata yang dibahas itu adalah Pure tentang pembunuhannya Tentang skandal seksnya Tentang hal-hal yang semacam itu Tetapi sama sekali tidak diungkit Tentang masalah judi online-nya itu Kan begitu Bahkan sampai kemudian Pak Ferdi Sambo itu Di fonis Hukuman mati Fonis hukuman mati Polisi Pengadilan tidak pernah tahu Apa motif sesungguhnya Dari Pak Ferdi Sambo Membunuh ajudannya Yang jelas Motif asmara Motif pelecehan seksual Dan sebagainya itu Sama sekali tidak terbukti Artinya ada motif lain Tetapi motif lainnya apa Apakah sesuai yang dituduhkan Yaitu Melindungi judi online Sampai sekarang Tidak pernah dikuak Ini adalah salah satu Kasus paling unik Di seluruh dunia Sepanjang sejarah Dimana Propam Polisinya polisi Itu diseret ke pengadilan Karena kasus pembunuhan Tapi kasus pembunuhan itu Motifnya bahkan Tidak pernah diketahui Bahkan ketika Vonisnya sudah dijatuhkan Vonis hukuman mati Motifnya Sama sekali tidak diketahui Kenapa seperti itu Wartawan pernah nanya ini Sama Pengadilan Ini Kasus yang dulu itu gimana Kasus Pak Ferdi Sambo Yang konon katanya Menjadi backing Bagi judi online di Indonesia Kata pengadilan Oke nanti satu-satu ya Ini kasus pembunuhannya dulu Udah selesai kasus pembunuhannya Baru kita akan masuk ke Kasus Motif yang lain gitu ya Motif judi online dan sebagainya Tapi sampai detik ini Tidak pernah ada penelusurannya Tidak ada pelanjutannya Pokoknya kasus Ferdi Sambo Selesai sampai disitu Mungkin Hukuman mati pun hanya diberikan Karena-gara netizen pada waktu itu Kepo Dan Netizen Indonesia yang sangat Barbar itu Kan harus dikasih Permen manis gitu Biar senyap Biar hilang ingatannya Biar lupa lagi Setelah itu ya sudah Kasus selesai dan tidak ada lagi Kelanjutannya Padahal Yang saya pikir Kasus judi online yang menjadi motif bagi pembunuhan itu jauh lebih penting daripada kasus pembunuhannya sendiri Saya mohon maaf ya Bukan berarti saya tidak bersimpati dan berempati kepada korban Saya tidak menyepelekan dan meremehkan kasus pembunuhan itu Cuma maksud saya adalah Pembunuhan itu terjadinya gara-gara apa Kan sudah terbukti bahwa bukan gara-gara asmara Bukan gara-gara pelecehan seksual Gara-garanya ada tudingan Gara-gara ini masalah judi online Termasuk juga ada konsorsium 303 dan sebagainya Tapi Tudingan itu yang terkait dengan motif pembunuhan itu Sampai sekarang tidak diketahui Dan pengadilan sama sekali tidak mengujinya Bagaimana ceritanya ada fonis hukuman mati Pada seorang polisi Dari polisinya polisi Pejabat paling tinggi Paling elit diantara kepolisian Dan fonisnya itu Tapi ternyata motifnya tidak diketahui Kan berarti Orang yang di belakang ini Dalam tanda kutip Kalau kita ngambil teori konspirasi Ini benar-benar overpower gitu Bahkan Yang ini pun sampai mati Sampai hukuman mati Tapi Pihak yang di belakang Yang dilindunginya Sama sekali tidak tersentuh gitu Maka Kata Pak Dirus Meliala Itu Jangan dulu berharap lah Orang-orang Indonesia Atas kasus ini udah selesai Karena Pak Ferdi Sambo dihukum mati Jangan dulu selesai disitu Karena ada sesuatu yang lebih besar Yang di belakangnya Yang kita bahkan Tidak disuguhi beritanya Sama sekali gitu Dan Kalau misalkan kita lihat Gerakan-gerakan polisi Ini juga ada sesuatu yang janggal gitu Sesuatu yang lucu Misalkan ya Sejak Agustus Tahun 2022 Kemarin itu Polisi langsung gencar Mengatakan Bahwa kami akan memberangus Akan memberantas Judo online Se-Indonesia gitu ya Dikejar sana sini Bikin tim khusus Untuk melakukannya Dan sebagainya Hasilnya apa? Di Jawa Tengah Misalkan Berhasil ditangkap 28 orang Yang suka masang Dan bandarnya Operator bandarnya disitu Ya ternyata Yang keroco-keroconnya Yang ditangkap Yang lebih hebohnya lagi Adalah Di Garut Ditemukan 6 orang tersangka Mafia besar Katanya ditulis oleh Liputan Mam itu Dituliskan gitu ya Mafia bandar besarnya Ditangkap di Garut Ternyata yang ditangkap itu siapa? Empat orang Pemasang Judi Yang masangnya itu Cuman seribu rupiah Seribu rupiah Kemudian bandarnya Dua Yang satunya itu Sudah mengoperasikan itu Selama satu tahun Yang satu satu bulan gitu Nah itu disebutnya disini Mafia besar Di bawah Ferdi Sambu Sudah terkuat Padahal yang ditangkapnya Cuman yang masang seribu orang Ini liputan 6 Tolong jelaskan kepada saya Gini ceritanya Skemanya itu Gini ceritanya ya Omset Judi Online di Indonesia Itu sekitar 500 triliunan Lebih ya Lebih dari 500 triliunan Setahun Kemudian Keuntungannya itu Sekitar 100 triliun rupiah Setahun Untuk perusahaan-perusahaannya itu Untung bersihnya ya Dan karena itu Maka Pak Ferdi Sambu itu Mendapatkan sekitar 20-30 triliun rupiah Karena telah menjadi backing Itu Pak Ferdi Sambunya Lalu polisi mengatakan Lalu media masa Liputan 6 dalam hal ini Mengatakan Mafianya sudah ketangkep Siapa yang ketangkep? Yaitu orang yang masang Seribu rupiah Coba jelaskan ini kepada saya Jadi Kayaknya ini Setelah ada kasus itu Kemudian mereka pura-pura Atau gimana Saya juga gak tahu Tapi mengejar kesana-kesini Ditangkepilah Orang yang masangnya Please lah Bukan orang yang masangnya Ngapain juga Ada mafia besar Yang punya Sirkulasi uang 500 triliun Tapi yang ditangkapnya orang yang masang Seribu rupiah Ya tapi itulah Justru dengan Dengan polisi yang Akhirnya gencar Bikin Tim khusus Bikin apa dan sebagainya Untuk mengejar ini itu Dan sebagainya Tapi yang ditangkap itu adalah Orang-orang yang seperti itu Gitu Yang justru malah Membuka pikiran kita Jangan-jangan Kongkali-kongnya masih besar Jangan-jangan Pak Ferdi Sambo Yang propamnya propam itu Yang polisi di atas polisi itu Yang jabatannya sudah sementering itu Ternyata juga sekedar pion saja Yang dikorbankan Demi melindungi orang-orang Yang di belakangnya yang jauh lebih besar Kalau misalkan Pionnya aja udah segede Pak Ferdi Sambo Yang dikorbankan aja sebesar itu Yang belakangnya sebesar apa Kita nggak pernah tahu gitu Jangan-jangan lebih berkuasa dari presiden Ya tapi itu mah Makanya saya mah ini mah Sekedar nanya aja ya Sekedar nanya Kan dulu kata Pak Adrianus itu Mengatakan Jangan dulu senang Kalau Pak Ferdi Sambo dihukum mati Kita lihat Aksi polisi ke depannya Kalau memang ada penangkapan besar-besaran Terhadap Bandar-bandar judi online Maka kita bersyukur Tapi kalau misalkan Stuck berhenti di sini Berarti memang ada sesuatu Yang diragukan gitu Oke baratnya itu saja ya Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!